Sampai jumpa di video selanjutnya Konon tersisa 11 orang pria dan 16 orang wanita Akhirnya setelah penantian panjang Rakyat bisa kembali berkegiatan berselebrasi Berupa pesta rakyat Kerajinan tangan karnival merayakan event tahunan ini Alhamdulillah syukronillah Setelah merdeka tentu pula kita berhak Untuk mengisi kemerdekaan dengan berkarya Dengan berkreativitas membentuk kerajinan tangan Bersama rakyat Tiap RW, tiap desa Yang ada di limbangan Dengan melakukan kerajinan tangan Mungkin membentuk cosplay Membentuk kerajinan seperti Badawang, pasir waru Membentuk cosplay-cosplay karakter Petani, dokter Karamugari Ataupun karakter mistis Seperti hantu-hantuan Banyak ide-ide kreatif yang bisa dikembangkan oleh para pemuda bangsa Untuk mengisi kemerdekaan Banyak karya-karya unik, antik Yang menjadi ciri khas rutinan tahunan dalam mengisi kemerdekaan ini Tiap RW, tiap desa, tiap individu berperan serta aktif dalam pesta rakyat ini 17 Agustus 2022 Kita tanya masyarakat bagaimana Bawa sejatinya Kegiatan Alun-alun seperti Karnaval kembali dadakan Kita tanya Bang Aceh Bang Aceh bagaimana? Menurut saya Alhamdulillah jadi Rame gitu Tadi dulu sepi Mati total Terbengkalai Sekarang udah ada kegiatan Alhamdulillah bisa membantu Ada yang bisa jualan Dari penduduk setempat Dari yang lain-lainnya Anak-anak Jadi tidak Terfokus kepada hal-hal yang Negatif gitu sekarang Jadi ada kegiatan lah Di lokasi ini Alhamdulillah menjadi baik Ya itu dia Kita baru bertanya kepada masyarakat Kita lanjut lagi Ke tempat yang lain Terima kasih Ada yang cosplay jadi anak sekolah Buset Kelihatan gak? Ada yang cosplay jadi Hantu ya Nah ini jadi cosplay jadi orang tua Perang bahagia Pengabdi setan low budget Semangat kami Kamil senang Ada Garuda Terus masuk Oke cukup bagian Yang terakhir ada bagian pasukan lodong ya Akan membekahkan telinga Sakit telinga Ada yang cosplay jadi anak SD ya Ada yang jadi ondel-ondel Setelah RW 09 Bersiapan pasukan lodong Pasukan lodong bergabung Ini dia pengantin sunat yang menjadi cosplay pengantin sunat Di depan Nah ini dia jadi Menjadi serela Iya Itu juga marching band yang terkuat dari galon-galon bekas Para ibu-ibu berkreasi Juga dari anak-anak yang cosplay menjadi Palang merah Indonesia Menjadi pramuka Dan di sebelah belakang tentu Ada yang paling unik lagi Ada yang jadi serela ya Dari belakang ternyata Sebagian ada yang membuat kerajinan tangan onel-onel dari kuda Dari Di sebelah belakang Berbahan dari ijuk ya Pada dan memimpin komando Dalam mengatur arah Jalur karnipal Dari Para RW-RW yang mempersiapkan diri Menuju Rute Konpolnya Karnaval Didepan ada pada denet Ini bukan mobil Semangat Iya Semangat Meringa Meringa Ini ke sana Ya ini dia dengan Ditembakannya lodong Sebagai pembuka barusan Menjadikan Perjalanan Karnaval 17 Agustus 2022 Menjadi Dimulai Oke Dipimpin oleh Anggota Penggiat Karang Taruna Limangan Tengah Di wilayah Lapang Pasepati Sejatinya bahwa Kegiatan Yang telah lama vakum Akibat pandemi 2019 Kembali dibuka Setelah sekian lama Kita Sekitar 2 atau 3 tahun Menunggu Karnaval Yang rutin Biasa dilakukan Di Lapang Pasepati Limangan Kembali berjalan Yang antik-antik ya Wah Ada Ibu Pramugari Ibu Pramugari Mana Malu ya Antik-antik guys Arasana di Sunatan kan Ya gitu ya Peri Peri Tadi subuh di Sunatan Anggap Pesornaon Iya di Sunatan Anggap Anggap Pesoraut Aku pesoraut Aduh Pileleian Pileleian Warga Limbangan Tengah Oke Ini Kosongkeneh Iya nak Masih kene Amplok Wah Dahluk ya Oh jadi Butoh Ijo Butoh Ijo Limbangan Tengah Saya Nugrana di belakang layar Menginfokan bahwa Pertama Dilaksanakan Kegiatan Karnaval 17 Agustus 2022 Harapan Inspirasi Permintaan Kewajiban Hak Dan juga Sebagai masyarakat Yang Dimana Kita menginginkan Setelah sekian lama Dilarang Karena Adanya Pantili 2019 Silam Selama Dua atau Tiga tahun Dan hari ini Adalah Pertama Dilaksanakannya Kegiatan Karnaval Apa yang diimpikan oleh Masyarakat Kelimbangan Ya ini Di lokasi Lapang Pasopat Kelimbangan Oke terima kasih Semangat buat Masyarakat Yang sedang Mengelaksanakan Kegiatan Berkomunitas Berkerakyatan Seperti kegiatan Di belakang saya Tidak terbatas Sebagaimana Introvert Maupun Extrovert Dalam Padat Karya Upayanya Membangun Bangsa Menurut Kamu Bagaimana